Al-Fatihah Orang berjalan untuk memenuhi kebutuhan janda dan anak yatim Ini jangan salah paham lah As-sa'i alal armalah ini bukan orang yang berjalan mengganggui Jangan dipahami disini orang yang berjalan menuju Tetapi orang yang berjalan untuk menolong Janda dan orang miskin Janda yang dimaksud disini biasanya dahulu Perempuan itu kalau lakinya ke dada itu kehidupannya sulit Karena bebinian itu ini mencari sesuatu karena sebebas lelaki Apalagi mohon maaf perempuannya tua, sakit-sakitan Berisi anak banyak dan segala macam Maka keadaannya sulit Maka orang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan mereka Begitu juga orang miskin Maka ini seperti orang yang berjihad di jalan Allah Tulak Ke wadah mencari janda-janda yang diisi anak-anak yatim Yang keadaannya sulit Yang perlu dibantu Ini tulak antar baras Ini tulak menolong Apa yang ini bisa tolong Maka perjalanannya itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah Padahalnya kadang tetap memusuh Pahalanya Awilqa'imillayil Atau seperti orang yang menghidupkan malam dengan ibadat Padahal hingga malam kada bangun Tapi kaya orang bangun malam Gara-gara apa? Menolongi janda-janda yang susah Dan anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin As-so'iminahar Dan dia juga mendapatkan pahala Seperti orang yang berpuasa di waktu siang Tuh Jadi kita para jamaah Perlu juga Terkadang janda itu tidak perlu Ini mengatakan ini butuh Tidak perlu ini mengatakan ini sulit Tapi kebanyakannya Perempuan itu manakala Tidak memiliki pekerjaan Lakinya kadada lagi Itu kebanyakannya sulit Dan memang perlu untuk dibantu Nah itu harus diperhatikan Terutama Siapa perangkat-perangkat desa yang berwenang RT Itu perhatikan bujur-bujur di data Eh mungkin lakinya meninggalkan saat ini harta yang cukup Tapi amun bininya bukan orang yang mengelola Kadalawas waktunya duit itu akan berkurang Dan ini akan merasakan kaya apa Kehidupan yang sulit Kalau selama ini lakinya yang mencari rejeki Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya